Eh, Kak Asep mana ya? Kok dari tadi Tehrina nggak liat Kak Asep? Setahu Maudie sih, Kak Asep lagi tidur siang, Teh. Tidur siang? Ini kan udah sore. Harus dibangunin, Teh. Tidur sore-sore kan bisa bikin sakit kepala. Iya bener, Deh. Kalau udah sakit kepala, pasti besoknya males ngampus. Apa perlu dibangunin, Teh? Hmm, panjang umur. Kak Asep lagi ngomongin, langsung nongol. Lagi ngomongin apa sih, Teh? Apa Kak Asep yang buruk karena Tehrina? Kalau soal mimpi buruk sih, itu karena Kak Asep kebanyakan tidur siang. Iya kan, Teh? Iya bener, Deh. Mentang-mentang hari Minggu, Kak Asep maunya males-malesan. Emang Kak Asep mimpi apa? Kak Asep mimpi. Tugasnya banyak banget lagi. Udah jam segini aja. Libur hari Minggu udah mau berakhir. Mod, ganti dong dari tadi sinetron mulu. Emang Tehrina mau nonton film apa sih? Gimana kalau film horror? Mampung sekarang malam Senin Keliwon. Malam Senin Keliwon? Bukannya malam Jumat Keliwon, Teh. Dede ngantuk. Dede tidur duluan ya. Iya, Deh. Tidur nyinyak ya. Iya, Teh. Jatuhnya yang berkacur paling. Teh, mau dipindahin ke acara horror ya. Kebetulan ada reality show tentang penampakan hantu. Aneh banget. Apa mau turun hujan ya? Teh, mod. Apa cuma perasaanku aja ya? Kok tiba-tiba ngantuk sih? Teh, Tumben Dede bangunin gada yang nyaut. Dede kira Tehrina sama Teh Maude udah pergi ngampus. Iya nih, biasanya kan Tehrina yang suka bangunin kita. Iya kan, Deh? Ini gara-gara sebelum Tehrina sama Maude nonton reality show penampakan hantu, Kak. Makanya sampai ke bawah mimpi. Iya kan, mod? Iya, Teh. Harusnya kita nggak nonton horror. Mana tidur seman dua jam. Kepala jadi pusing. Badan juga lemes banget. Yaudah. Kalau gitu Maude ke kampusnya bareng Kasep aja. Hmm? Terus Tehrina gimana? Tehrina nggak ada kuliah, mod. Enaknya jadi Tehrina bisa tidur seharian. Mod sarap aja yang lama-lama. Kasih mau panasin motor dulu ya. Iya, Kak. Teh, sebenarnya hal menyeramkan apa sih? Yang bisa membuat Tehrina sama Tehrina nggak bisa tidur. Kalau Tehrina sama Tehrina sama Tehrina nggak bisa tidur. Tapi pas kami lihat, ternyata Kak Asep lagi tidur. Iya, Deh. Kami denger suara kayak di film gitu. Terus, kenapa nggak Tehrina sama Tehrina ceritain ke Kak Asep? Ya buat apa juga, Deh. Paling cuma halusin nasi kami. Tapi kalau cuma halusin nasi, Moody juga denger, Teh. Masa halusin nasi kita kompakan? Udah lah, mod. Abis ini kan kamu pergi, sedangkan Tehrina kan tidur. Nanti kalau ke bawah mimpi lagi gimana? Iya, Deh. Iya, rupanya Tehrina penakut juga. Ah, nggak nyala lagi. Nah, akhirnya nyala. Ayo, mod. Udah ya? Yuk. Turun dulu, mod. Duh, kenapa sih, Kak? Jangan bilang bensinnya habis. Ya enggak lah. Emangnya kamu. Cuma bisa pakenya, tapi kamu keluar ruang buat bensin. Hmm. Apa aja ya? Perasaan baru ganti oli kemarin deh. Air radiator juga udah diganti. Apanya ya? Bursi masih baru. Gimana, Kak? Beneran mogok? Modi udah telat nih. Beri sih kamu mod. Kalau kamu buru-buru, pesen ojol aja sana. Iya, ini juga mau pesen kok. Pulpen. Warnanya cantik. Masih bagus kok. Masih bagus kok. Loh, padahal tadi. Lod, ayo. Katanya telat. Iya, 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 Kak. Udah ya. Tanahnya kok kayak bekas galian? Kenapa, Dek? Ada apa, Dek? Itu, Tih. Tadi ada cicak jatuh dari atas. Terus ke bahu, Dek. Terus tadi dia lompat ke bahu sofa. Ya ampun, Dek. Gitu aja takut. Mana, Dek? Gak ada kok. Masa sih, Tih? Tapi... Mungkin cicaknya udah pergi karena takut keinjek Dede. Beneran, Tih? Iya, Dek. Eh, tadi aku mau ngapain, ya? Nek? Tee? Tee? Ada apa, Dek? Ternyata ngantuk, Nih? Dede. Dek? Dek? Kok mau tiba-tiba ngantuk banget, ya? Loh, kok pintunya kebuka sih? Kalau ada maling gimana? Eh, dasar Dede, Maudi. Dek? Maud? Eh, Tee Maudi udah pulang. Dek, kalau masih ngantuk, tidur lagi aja. Iya, Tee Maud. Dede, saking ngantuknya salah manggil terus. Emang aku mirip sama Maudi? Eh, Tee Teh. Loh, Maud? Tumpu Teh Rina? Tumpu Maudi juga, Tee? Kita ketukur lagi? Jadi, ini Tee Maudi. Dan ini... Ini Teh Rina, Dede. Jual kami tertukar lagi seperti sebelumnya. Hah? Kembakaran? Surang mie gempa? Hah? Untung tadi cuma mimpi. Hah? Tapi kok... Aku kayak denger suara teriakanku sendiri. Buka kok? Itu kan tubuh Maudi. Kamu siapa? Ini, Tee Rina, Maud. Kamu ada di dalam tubuh Teteh. Apa artinya? Kenapa lagi sih mereka pagi-pagi udah ribut? Tee Rina juga gak biasanya ikutan heboh. Liatin yuk, kak. Siapa tau Teh Maudi dan Tee Rina butuh bantuan. Belarin aja lah, Deh. Paling cuma soal tikus atau kecoa. Kita tidur lagi aja yuk. Ini kan hari libur. Udah salah lagi. Tubuh kita tertukar, Teh. Teteh juga tau, Maud. Yang belum Teteh tau itu bagaimana caranya kita balik lagi ke tubuh masing-masing. Mau gimana lagi, Teh? Maudi takut kita selamanya kayak gini. Diem. Kalau kamu berisik, Teh gak bisa mikir. Jadi, Teh Rina sama Teh Maudi minum sirup ajaib itu lagi? Kami tiba-tiba tertukar jiwa. Padahal Teteh sebelumnya lagi tidur di kamar. Dan Teh Maudi lagi di kampus, Deh. Emang sih, Teh Maudi tadi sempat ketiduran pas jam kuliah. Terus pas bangun tiba-tiba kerasa aneh gitu. Kayak di mimpi. Makanya Teh Maudi cepat pulang. Kalau gitu, kali ini penyebabnya apa? Gimana caranya kita balik ke tubuh masing-masing? Kak, tolong kami dong. Kak Asep sama Dede pasti puja cara kayak waktu itu. Semua pasti ada penyebabnya. Kejadian pertukaran jiwa yang sebelumnya itu karena media sirup. Kalau yang sekarang, coba ingat-ingat lagi. Kak, harus berapa kali lagi sih Teh Rina bilang kalau Teh Rina sama Maudi tidak berbagi makanan atau minuman sedikitpun. Maudi gak mau tau. Pokoknya Kak Asep sama Dede harus membantu kami. Maudi ada acara penting. Dan Maudi gak mungkin kan berangkat dengan tubuh Teh Rina. Iya, Teh Rina juga ada wawancara untuk pemagangan. Gak mungkin kan Teh Rina datang dengan tubuh ini. Apalagi nilai Maudi kan. Iya, Kak Asep juga tau. Tapi kami perlu waktu untuk memikirkannya. Untuk sementara ini, kalian tersesuaikan dulu. Loh, Teh, itu kan baju Maudi. Iya, Teh-Teh tau. Baju ini kan nempelnya di badan kamu juga. Iya sih, Teh. Tapi kan Teh Rina bisa pakai baju Teh Rina sendiri. Maudi risih kalau pakai baju orang lain. Tapi kalau Teteh pakaiin baju Teteh ke badan kamu, bisa-bisa baju Teteh melarga karuan. Hah? Apa Teteh bilang? Maksud Teteh Maudi gendut? Ya, apalagi. Semalang Teteh sampai kaget loh ngecek berat badan kamu. Maudi, kamu gak ada niatan diet apa? Hah? Boleh tuh. Bumbung Teh Rina lagi di badan Maudi. Gimana kalau Teh Rina diet buat Maudi? Diet? Enak di kamu dong. Hah? Tuh kan, Teh Rina juga gak bisa. Mentang-mentang Teh Rina langsing. Bisa aja, giliran ngejalaninya. Teh Rina juga gak mau, kan? Bisa kok. Oke, mulai hari ini Teteh diet buat kamu, Maud. Maud, besok Teh Rina mau ujian. Kamu harus belajar. Ih, Teh Rina apaan sih? Yang ujian kan Teh Rina, bukan Maudi. Nah, itu. Kamu kan lagi ada di tubuh Teteh. Jadi yang ikut ujian itu kamu. Oh, iya, iya. Tapi Teh, Maudi kan kurang pintar. Mau belajar segimanapun, Maudi gak akan berhasil. Terserah, Teteh gak mau tau. Yang jelas, kamu harus belajar. Meski gak yakin sama kemampuan Maudi, tapi mau gimana lagi? Lebih baik aku nikmatin hari ini dengan pergi jalan-jalan. Siapa ya? Kok ngeliatin kesini sih? Belajar emang bikin stres. Tapi kasian juga kalau aku hancurin ujian Teh Rina. Pokoknya aku harus berusaha. Tintanya habis lagi. Aduh. Aduh, mana gak ada stok lagi. Eh, harus beli nih. Ini kan, pulupannya waktu itu. Maud, awas ya. Jangan sampai mengacaukan ujian Teteh. Ternyata, tenang aja. Pokoknya, Maudi bisa kasih nilai yang lebih baik daripada yang Ternyata kerjakan. Jangan sembung dulu. Pokoknya, awas aja kalau gak berhasil. Ternyata juga. Ternyata kan udah janji mau nurun yang berat badan Maudi satu minggu, satu kilo. Iya, iya aja, Leng. Hah? Itu kan... Maaf, maaf, Pak. Siapa ya? Akhirnya tim dede menang. Enggak banget, Nek. Gak salah, Kak, sama Teteh balas udah kecil. Nek, 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 Nek. Udah pulang, Maudi. Tem Maudi masuk ke rumah, aku gak pake salam sih. Maaf, Nek, Tem Maudi lagi panik. Jadi lupa ngomong-ngomong. Tadi ada tamu. Gak, Nek, Nek, Nek. Emang kenapa? Kamu mau bawa Dek ke rumah? Boleh kok, mumpung kita lagi ngumpul. Iya, Tadina juga penasaran sama doi baru kamu, Maud. Oh, doi baru Tem Maudi yang ganteng itu ya? Yang katanya mirip sama boy band Korea. Enggak kok. Tadina nih yang nyebar gosip. Maud, ayo. Iya, Teteh. Ayo cepet, ngejut siang. Ngejut siang lagi, Nek, 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 Nek. Teteh. Teteh, Hanya tetap, sa naik. Teteh, Hanya ter обычai gue tau. Mari kau cek. Iya, cocek. Iya, deh. Teneh, sampai ketemik. hee. Wow! Buah, kusum, lama. Awas? Habis itu temen Diti juga ngagulin. luih situations, dari jarak jauh, dari jarak diketotok menalti kan itu ternakan judia tuh bagus banget kan itu ternakan judia tuh bagus banget panjang umur kak asep lagi ngomongin langsung nomor lagi ngomongin apa sih teh apa kak asep minggu buruk karena terina kalau soal mimpi buruk sih itu karena kak asep kebanyakan tidur siang iya kan teh iya bener deh muntang-muntang hari minggu kak asep maunya males-malesan emang kak asep mimpi apa kak asep mimpi hah terus nasib teh rina sama maudie gimana kok teh rina sama maudie